Intro Halo Toppers Ular apapun jenisnya merupakan reptil yang paling menarik, aneh, sekaligus menakutkan di planet ini. Banyak kisah tentang ular yang mengejutkan sepanjang tahun 2022, bahkan nyaris di luar nalar. Mulai dari ular Raja Timur yang menelan ular dari kayu hampir 2 kali ukurannya, hingga pertempuran sengit antara kobra berbisa dan anak laki-laki berusia 8 tahun. Berikut 7 cerita aneh tentang ular yang mengejutkan. 1. Ular kobra mati digigit bocah kecil Kisah ini bisa jadi merupakan yang paling sulit diterima nalar. Seekor kobra yang terkenal sangat berbisa, mati setelah 2 kali digigit bocah lelaki berusia 8 tahun di India. Padahal ular kobra itu yang pertama menggigit anak laki-laki itu setelah melingkari tangannya. Tanpa ragu, anak lelaki itu membalas menyerang ular kobra itu dengan menggigitnya pakai gigi sebanyak 2 kali. Setelah kejadian itu, orang tua bocah itu membawanya ke rumah sakit, di mana dokter menganggap cedera itu sebagai gigitan kering, bebas racun yang langka. Anehnya, anak lelaki itu tidak mengalami cedera apapun. Sebaliknya, ular kobra itu tidak begitu beruntung. Mati setelah digigit bocah lelaki itu. 2. Penemuan klitoris ular Seorang ahli biologi evolusi dari University of Adelaide di Australia membuktikan bahwa klitoris ular benar-benar ada. Dia adalah ilmuwan pertama yang menemukan pada ular mati di laboratorium dan menemukannya di 9 spesies ular. Masuk akal jika ular memiliki klitoris, mengingat organ seksual ini ditemukan di semua garis keturunan vertebrata kecuali burung. 3. Penemuan piton burma reksasa di Florida Menggunakan ular sanca yang lebih kecil sebagai umpan, para peneliti di Everglades berhasil memancing ular piton burma betina besar atau piton buivitatus dari habitatnya yang berawa. Penemuan reptil ini memecahkan rekor karena berukuran panjang 5,5 meter dan berat 98 kilogram. Ini adalah ular piton terbesar yang pernah tercatat di negara bagian tersebut. Kebanyakan ular piton burma jauh lebih kecil, panjangnya 2 sampai 3 meter. Piton burma dianggap sebagai spesies invasif di Florida. 4. Ular mati tersedak ke labang reksasa Tersedak ternyata bukan hanya terjadi pada manusia, ular pun bisa tersedak, bahkan sampai menyebabkan kematian. Kisah ini nyata, seekor ular rimbroke berbah kota atau Tantila Olytica, yang dianggap langka di Amerika Utara, ditemukan mati di John Paddock Camp Coral Reef State Park di Key Largo, Florida. Hal yang membuat para peneliti terkejut, ular itu mati akibat tersedak ke labang reksasa yang bersarang di mulut dan di tengah kerongkongannya. Kelabang reksasa itu tampak coba ditelan ular dengan bagian kepala lebih dulu. Meskipun mangsanya berukuran sepertiga ukurannya, ular itu kalah dalam pertempuran, menyerah pada racun ke labang. 5. Ular Piton Membangsa Rusa Putih Ular Piton yang lapar ternyata sanggup membangsa apapun yang ditemukan, seperti rosa berekor putih, buaya, impala, dan bahkan manusia. Piton dapat dengan mudah melahap mangsa yang jauh lebih besar dari mereka. Ahli biologi dari University of Cincinnati berhasil mengungkap kemampuan ular piton membangsa hewan yang lebih besar dari ukurannya. Tim peneliti menemukan bahwa sambungan antara tulang rahang ular sanca sangat fleksibel, memungkinkan mereka untuk menelan apa saja. 6. Bagaimana Ular Mendesis Meski tidak memiliki gigi depan, ular bisa mengeluarkan suara Mendesis. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Tidak seperti manusia yang memposisikan lidahnya di gigi depan untuk mengeluarkan suara Ssss. Ular menggunakan glotisnya, lubang kecil di bagian bawah mulutnya yang terhubung ke trachea atau batang tenggorokan, dan paru-paru tunggalnya. Setiap kali ular bernapas, glotis terbuka, mengeluarkan suara yang menusuk tulang belakang. 7. Kanibalisme Ular Seorang pria di Georgia menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Seekor ular reja timur atau lampropeltis getula, benelan ular kayu yang jauh lebih besar atau crotalus horidus. Meskipun tidak sepenuhnya, tidak pernah terdengar ular memakan jericah sendiri, melihat ular yang lebih kecil memakan yang lebih besar adalah hal yang langka. Karena mangsanya sudah berada jauh tertelan, tidak ada yang tahu persis seberapa besar ukurannya. Secara umum, ular dari kayu rata-rata panjangnya sekitar 6 kaki atau 1,8 meter. Sedangkan ular reja timur jauh lebih pendek 4 kaki atau 1,2 meter. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian mengenai pembahasan di video kali ini ya Toppers. Jangan lupa untuk mengenai pembahasan di video kali ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk mengenai pembahasan di video kali ini.